Intro Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Arida Mengapa muncul anggapan bahwa training identik dengan biaya atau beban? Training itu kan kita harapkan menjadi sebuah investasi ya tentunya Tapi kadang ada beberapa teknis yang bisa membuat training itu menjadi beban atau biaya Bisa karena trainernya kurang tepat metodenya Kemudian pesertanya yang kurang tepat, waktunya yang kurang tepat atau penyampaiannya yang kurang menarik Jadi peserta juga nangkopnya gak pas dan bisa jadi itu di waktu-waktu liburan malahan Dan adanya training itu jadi orang gak terlalu menikmati gitu sih Oke untuk yang kedua, bagaimana agar menjadi investasi berharga bagi perusahaan? Bagaimana akan menjadi investasi yang berharga sebuah training itu? Mungkin dengan tercapainya tujuan dari training ini dan training itu bisa berjalan dengan optimal Dan menghasilkan kinerja karyawan yang bagus juga memberikan nilai tambah untuk karyawan tersebut Sehingga karyawan bisa bekerja lebih efektif lagi Dan hasil kerjanya bisa menjadikan investasi untuk perusahaan Misalkan menambahkan omset atau menurunkan kerugian perusahaan Mungkin dia bisa di training terkait produk-produk supaya bisa menjual Ataupun dia bisa di training terkait kualitas Sejadinya produk dari perusahaan itu kualitasnya bisa meningkat Oke baik Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kendala apa saja yang sering terjadi dalam merealisasikannya? Kendala saat melakukan training supaya menjadi investasi Kendalanya bisa dari Kalau yang di training itu pekerja biasanya ada tuntutan-tuntutan dari atasannya Kamu harus cepat selesai, harus cepat selesai Padahal dia lagi training Nah itu jadi badannya disini tapi pikirannya dimana gitu kan Nah itu yang gak kita harapkan Supaya bisa dihindari lah Kemudian ada faktor-faktor eksternal yang menghambat training itu menjadi efektif Misalkan sarana-prasarana Misalkan karyawannya itu lagi dia gak mood untuk mengikuti training itu Atau trainingnya di waktu yang gak pas Nah itu juga bisa faktor-faktor kecil itu bisa menjadikan efektifitas training menjadi menurut Bagaimana mengelolanya jika budget perusahaan terbatas dan SDM di perusahaan tidak memungkinkan? Oke Kita atur skala prioritas Training ini, tahun ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di bulan ini, bulan depan, dan seterusnya? Kalau memang trainingnya minim, kita bisa men-training satu orang dan dia bisa men-train Jadi ada training for trainer untuk semua karyawannya di materi-materi tertentu gitu sih Untuk meminimalisir budget Dalam skala prioritas, kompetensi apa saja yang harus diperhatikan? Oke Ada Untuk bicara kompetensi, ada hard kompetensi dan soft kompetensi mungkin ya Masing-masing training pastinya memiliki hard kompetensi dan soft kompetensi masing-masing Tentunya kita harapkan bisa meningkatkan kompetensi teknis Kalau terkait teknis dan soft kompetensi untuk training-training yang misalkan seperti leadership Kemudian communication, kemudian tergantung sebenarnya trainingnya apa Yang penting dia bisa membelikan value nilai tambah dan meningkatkan produktivitas Untuk karyawan milenial, apakah ada treatment atau metode khusus agar tujuan pelatihan tercapai? Untuk peserta milenial, sebenarnya kita tidak terlalu sulit Daripada men-training-training karyawan yang sudah masa-masa prepensiun seperti itu Tapi dia kan memang punya masternya masing-masing ya Untuk men-training peserta milenial Sebenarnya itu malah di masa-masa antusiasnya mereka Jadi kita bisa buat semenarik mungkin dengan berbagai aktivitas Kita bisa pakai case study dengan berbagai macam metode-metode yang menarik Kita bisa buat di outdoor, bahkan kita bisa membuat banyak aktivitas lah di dalam training itu Membuat segembira mungkin jadinya dia tidak merasa belajar Dia merasa sedang sharing aja, tidak merasa digurui Oke, untuk peranian yang terakhir Bagaimana menilai efektivitas program training yang telah dilaksanakan? Dan bagaimana juga menghitung roti ROTI Return on Training Investment? Oke Untuk menghitungnya efektivitas training Kita bisa melihat target perusahaan Kita seperti apa? Kita langsung aja Training ini pasti Merujuk pada target perusahaan Perusahaan mau dibawa kemana? Kita men-training karyawan untuk training A Kita harapannya dia bisa memberikan feedback untuk perusahaan Nah Judul-judul atau tema-tema training ini Apakah sudah bisa diaplikasikan di lapangan? Nah, itu Ketika dia sudah bisa memberikan impact Memberikan improvement Di pekerjaannya Dan sudah bisa meningkatkan Omset Atau bahkan menurunkan kerugian-kerugian Dari perusahaan Itu kita sudah kategorikan sebagai efektiv Karena memang tujuan dari training kita Untuk memberikan nilai tambah Pada perusahaan dan juga pada individunya Gak melulu harus dengan rumus yang panjang Yang penting Ada impactnya Misalkan seperti kita training K3 Training K3 Menurunnya angka kecelakaan kerja Kita men-training Sertifikasi kayu Kayunya sudah tersertifikasi Dan akhirnya bisa dijual ke bayar-bayar yang mempersyaratkan itu Atau kita bisa Menterining ISO Sudah terlisensi Sudah tersertifikasi Oke Berarti Dan tidak ada Permasalahan Dan ke depannya harus semakin konsisten dilakukan Itu aja sih Yang penting Konsistensi setelah diberikan ilmu Tetap di Amalkan Gitu lah istilahnya Oke Baik Terima kasih atas wakilnya Bu Arita Semoga materi yang disampaikan bisa Permanfaat bagi Para penonton yang ada di Youtubenya Makasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi